Kenapa sih katanya pacaran itu dilarang? Apa hubungan dengan pertanyaan kita? Tapi kenapa kebanyakan yang pacaran happy ending? Masya Allah, bahkan sampai menikah. Pertama, apa ukuran happy ending itu? Itu dulu. Awas hati-hati. Apa Anda kira semua yang pacaran happy ending? Tidak. Ya, banyak yang end tanpa happy. Banyak. Ya, kamu dia end. Katanya, kan selesai gitu sampai di situ. Baik, teman-teman sekalian. Ukuran baik atau buruk itu dalam syariat bukan maunya kita. Tapi maunya Allah. Jika dalam ketentuan itu kemudian melanggar hukum-hukum Allah, maka itu tidak baik menurut Allah. Sebetulnya begini, asal kata pacaran itu, asal katanya konotasinya positif. Cuma diperaktikan oleh perkembangan masa, oleh generasi-generasi, jadi negatif. Jadilah kemudian kata itu menjadi negatif. Dulu di bilangan Melayu, ya, terkhusus sampai ke kisaran Sumatera ujung sana, ke Medan kesebelah sana. Dulu kalau ada orang-orang Melayu ingin dilamar, maka calon suami itu kemudian akan mendekat ke rumah calon istrinya. Lalu dia membuat pantun ke dekat-dekat itu. Ketika membuat pantun sedemikian rupa, menyatakan dirinya ingin diterima bagian keluarga, maka calon bapak mertuanya akan menangkapnya dari belakang. Dibalas pantun itu. Kalau benar-benar diterima, terjadi kemudian lamaran, maka, nah, ini poinnya. Si tangan perempuan itu akan diberikan daun pacar. Maka sejak saat itu statusnya selama 40 hari akan dibimbing secara istri oleh ibunya untuk bersiap-siap kursus menjadi perempuan dan istri yang saleh. Bagaimana melayani suami dalam kebaikan. Saat dipacari itulah proses menunggu selama 40 hari dikenal dengan pacaran. Asalnya begitu. Di pacaran itu dikenakan daun pacar. Cuman sekarang konotasi jadi meluas, jadi sesuatu yang tidak baik. Maaf, bersentuhan bukan pada waktunya. Ya, kadang-kadang belum terjadi gitu. Tapi setannya luar biasa. Ingat ya, ada jenis setan-setan itu yang akan hadir di rumah tangga. Bahkan sebelum itu terjadi. Jadi kalau belum terjadi ikral, terjadi akan, maaf, itu setan berusaha mendekat-dekatkan. Supaya maksiat. Belum jadi, ya, di lamaran aja belum, sudah naik beca bersama. Naik beca berdua, beca seakan milik berdua. Tukang beca nggak ada. Jalan aja gitu kan. Apa? Maksiat. Ya, beda. Nanti akan terasa. Begitu kasih sayang ditumpahkan saat pacaran, begitu menikah, sudah nggak ada sayangnya. Habis. Itu yang jadi bahaya. Makanya setan ini disebutkan di Quran, sorak kedua, ayat 102, paling kiri, dari atas sampai pertengahan. Di tengahnya dikatakan, Yufarnikun nabihi bainal mar'i wa zawjih. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga. Nanti setelah menikah, tidak ada yang paling tidak menyenangkan, kecuali pasangan sendiri. Coba silahkan cek. Awal-awal kelihatan bagus. Menyenangkan. Nanti setelah berjalan, setan baru mulai di situ. Jalan. Kita semua merasakan yang sama lah yang sudah menikah. Yang belum, coba diam aja dulu. Baik. Terasa, Pak. Ya. Coba cek bandingkan. Sebelum menikah, itu pasangan kita yang paling bagus. Setelah menikah, istiahat orang kadang-kadang lebih bagus dibanding istiahat kita. Dilihat. Coba. Antum mau ke kantor. Mah, ke kantor dulu. Yaudah. Yaudah. Suami orang, ke kantor, Pak. Masya Allah. Halus banget. Perempuan juga sama. Ya, coba lihat. Ke suaminya. Pak, mau nantar anak dulu. Ya, hati-hati. Hati-hati. Masya Allah. Istiah orang, nantar anak, Bu. Masya Allah. Itu baru kalimat. Baru kalimat. Tidak mudah. Tidak mudah. Kadang-kadang kalau begitu pelik nanti, hal-hal kecil aja, itu jadi pikiran. Kan saya sering sampaikan kepada Antum. Gara-gara mau ketaklim aja, itu bisa jadi perdebatan. Papa, kita berangkat nih, mama pakai baju yang mana ya? Hitam atau putih? Kata suaminya, hitam aja mah, bagusan dikit. Ah, putih kali patuh. Katanya ngusulkan. Tapi dijawab, sudah punya pilihan. Luar biasa. Masih mending kalau dipakai satu di antara dua itu. Begitu keluar, hijau. Capek kita itu. Pokoknya ada aja lah gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, udah ini bukan pertanyaan lagi sebetulnya. Sudah jatuh hukum. Kalau yang dimaksud pacaran seperti orang sekarang, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Sudah tinggalkan. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu hanya dibuat hal-hal yang akan menyenangkan saja. Tidak usah disebut masalah-masalah lalu ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau bertanya, saya mau menikah dengan seorang wanita, dan saya sudah merasa cocok dengan dia, tetapi orang tua saya belum setuju. Sudah selesai. Tidak usah disebut aib. Itu kan aib ya. Saya pernah pacaran, saya begini, dan saya juga ikut pengajian. Nanti kesannya nanti orang bisa faham salah nih. Jadi lebih baik tanya poin yang bisa menutupi aib kita. Karena menutupi aib kita, pelanggaran yang pernah kita lakukan, dan aib saudara muslim itu adalah ibadah. Ibadah itu. Kata para ulama, kalau ada hadith Nabi SAW yang berbunyi, man satara musliman di dunia, satarahu allahu yaum al-kiyamah, siapa yang menutupi aib suara muslim di dunia, maka Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Itu muslim lain. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Pasti lebih besar. Manfaatnya buat dia. Jadi selain kali, kalau ada yang bertanya begini teman-teman, langsung saja poin. Ini kan sebenarnya poinnya, dia tidak bisa melupakan wanita itu, dan dia mau menikah dengannya, cuma orang tua wanita belum setuju. Apa hukumnya, atau apa yang saya harus lakukan, kalau seandainya saya suka dengan seorang wanita, saya seorang laki-laki, dan orang tuanya tidak setuju. Itu saja. Jadi saya akan jawab ke situ poinnya ya. Tentu saja yang paling pertama, yang paling pertama, perbanyak istighfar dulu dari pelanggaran-pelanggaran agama yang lalu. Karena kita sudah tahu teman-teman, pacaran sebelum akad nikah, pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah, tertuju kepada perzinahan. Sama dengan zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua, terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya, yang lucu ini orang tuanya. Pamitnya om, ya silahkan. Silahkan apa? Silahkan zinai anak saya. Laki-laki datang terus jemput, sama-sama pulang jam 12 malam, oh gak apa-apa. Gimana? Gak boleh, haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti bapak ibu juga tanggung. Gak boleh sama sekali. Haram. Semua tujuannya ke zina. Maka istighfar dulu. Silahkan pacaran sampai capek setelah nikah. Sampai capek. Hamil-hamil dua kali, tiga kali gak apa-apa. Punya anak banyak, pahalanya banyak. Pacaran dia. Mau pegangan, mau ciuman, mau ke hotel, mau safar. Fadal, silahkan. Akad nikah, lamar baik-baik. Baik. Saran saya pertama, berbanyak istighfar. Mungkin ada dosa yang menghambat. Yang kedua, istighfar kepada Allah. Apa hukum pacaran? Anak-anakku, adik-adikku, kalian yang sudah hijrah, jangan lagi ada pacaran-pacaran. Janji. Satu, dua, tiga. Janji. Jangan ada dosa di antara kita. Buka HP, cari namanya, Delet. Buka FB, cari namanya, Unfriend. Putuskan. InsyaAllah, besok langsung di-update status. Apa status dia? Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nanda lama. Bullshit. Amang kosong, pacaran-pacaran. Tak ada itu. Waktu pacaran, semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Ini ya. Prat. Bohong saja itu. Perempuan suka di lambung-lambung-lambung dengan kata-kata, lelaki-laki pula suka mengobrol kata-kata, berjumpalah, ditambah bumbu-bumbu setan. Akhirnya, habislah kalian. Perempuan, kalian adalah timun. Lelaki, kalian adalah durian. Durian berjumpa timun, yang hancur siapa? Timun. Rugi kalian. Babak belur. Kasian betul suami kalian. Dapat bekas-bekasnya saja. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberitahukan haramnya perbuatan zina, Allah tidak mengatakan, janganlah kamu berzina. Tapi, لا تقربوا zina. jangan kamu menghampiri zina. Dengan boyfriend, girlfriend, dengan SMS, dengan hantar gambar, dengan pandangan, apa saja yang membawa seseorang kepada practical zina, maka yang membawanya adalah hukumnya. Haram. Lalu macam mana? Supaya tak haram kahwin? Macam mana supaya kahwin itu tepat kepada orang yang kita nak menikah? Kadang-kadang orang pun kan dengan berhujjah, sekarang zaman sekarang ni orang tak boleh percaya tau. Tak boleh nampak je dengan penampilan je. Hatta pakai songkok kau, pakai serban, atau pakai tudung. Belum tentu. Ya kan? Jadi supaya tak salah, macam mana? Tak apalah, kenalan sama-sama jalan, pergi tengok wayang, makan dekat kedai mamak situ, makan kari ikan ke, sembang-sembang sikit biar kenal. Aik. Yang menurunkan hukum syara itu tak tahukah mana yang baik untuk hambanya sehingga kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bukankah Nabi bersabda dalam hadith, Tidak berduaan laki dan perempuan yang bukan muhrim tentunya, melainkan yang ketiga adalah syaitan. Tak, tak apa. Nak kenal je. Kenal dengan konsepnya syaitan mengikut Nabi SAW. Lalu bagaimana nak kenal? Ada emak, ada kakak, ada adik, yang perempuan, ada abang, ada ayah, ada pak sedara, ada family. Biar tengok itu budak macam mana. lah kalau orang bertemu berdua, boyfriend dengan girlfriend pergi makan, masing-masing nak tunjuk dirinya perfect. Ada dia akan cerita saya ini tak baik. Dia akan cerita macam itu. Dia tak akan cerita macam itu. Bagi-bagi tahu macam Cinderella. Yang satu mengagap dirinya macam Romeo. Izan dalam hal ini masrahiyah jadi sandiwara satu dengan yang lain. Fahimtum. Yang haram, haram. Fahimtum. Hata berkenaan dengan larangan di dalam apa itu syara. Ya. Pandangan itu yang ni pandangan kepada orang yang boleh membawa kepada hal yang syahwat adalah bahagian daripada rejamnya syaitan atau apa namanya lemparan-lemparannya syaitan. Beran siapa yang menjaga pandangannya maka akan diberikan manisnya iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapel-kapel ni bahasa orang putih lah. Melayu panggil berpasang-pasangan kesana kemari. Kapel ni tak mesti kapel itu maknanya bercinta je. Kapel-beminta ada je kok kapel. Regu dia panggil. Nak. Jadi kapel yang ditanya ni maksud berkapel bukan bercinta. Bercinta tidak haram. Berkapel tu banyak jadi haram. Cinta ni kita perasaan suka dan sayang kepada seseorang dan dia akan jadi bakal isteri kita atau suami kita. Hatu tidak haram. Itu fitrah manusia. Tapi apa yang dilangsungkan daripada rasa cinta itu akhirnya jadi kapel. Kalau sana seorang sini seorang seorang duduk di perlih seorang duduk syalam. Main mesej saja. Wahamda tu apa khabar? Orang tak lagi berkapel gitu. Kapel ni keluar berdua-duaan kesana kemari makan mu suak aku suak kaki raba kau bawah. Tak. Nah itu berkapel. Kalau gitulah haram. Tak boleh. Jadi nak cinta tak ada orang salah jangan sampai berkapel. Jangan sampai berkembik. Walaupun maknanya kita duduk dua orang dengan laki-laki dalam kereta tidak haram lagi sebenarnya. Kerana tak ada apa yang berlaku. Tapi kemungkinan untuk berlaku itu mudah. Nah sebab kita macam tadi lah. Kalau kita duduk dengan orang puan orang puan duduk dengan orang laki kita suka ke dia dia suka ke kita. Nah syaitan dia mudah dia nak cocok. Dia masa itu Cik Azmudik sekali lagi tanya. Biar popular dia ini. Jangan malu masuk sini. Jadi bawa lah awet yang Cik Azmudik ini minat sangat. Dia baru tahun pertama bawa dalam kereta duduk belakang highway itu. Tengah malam hujang lebak tinta 100% kereta wajah. Buka ekor maksimum sejuk. Pasang lagu maknanya Westlife ke apa. Awet duduk sebelah. Pakai skirt nampak putih selepu. Masa keadaan gitulah. Adakah awak keluar surat yasing baca? Kalau orang yang normal tak tak? Ataupun bajau sifat 20 masa itu? Tak rasanya. kalau fitrah laki-laki atau perempuan dia akan jadi seronok masa itu. Betul tak? Dia akan jadi lain. Setan akan masuk. Cik Din pegang tangan itu. Dia akan kata gitulah. Dia tak kata Cik Din pergi hantar balik. Balik mengaji. Tak ada. Itu betulah berkapa itu kebanyakannya dia menyeronokkan kita. Kali yang kedua lebih seronok. Kali ketiga lebih seronok. Tambah power takut lingkup habis. Sebab itulah nak berkapa lepas kahwin baru best. Lepas kahwin lah kita pulung habis-habisan main badminton dengan bini kita rumah gantung nek kat dapur. Pasal apa bini kita halal bini kita drop shot kita pun semestak kepala dia seronok bini kita baru berkapa yang halal pada syarau. Serema boleh halal belakang dah nak bini kita balik kita balik kerja bini kita duduk belakang pintu itu baru sungguh bercinta lepas kahwin bila kita masuk yang-yang dia pun tutup mata gitu kita siapa ni dia tanya siapa saya teronok tak kita hati baru bercinta halal di sisi syarau nak esok kita pulak duduk dalam bilik munyi dalam lemari baju ini balik bang 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 dia ingat tak dia pun kucing lemari nampak kita pun mati situ tak apalah hatu bani bercinta yang halal pada syarau tunggu saat bercinta 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 Terima kasih.